Apa yang terjadi kalau kaca pesawat ini disiram lava yang panas banget guys? Jadi pertama-tama kita panas si lavanya terlebih dahulu Sebelum ke kaca pesawat, sekarang kita coba di kaca biasa yang ditumpuk kayak gini Langsung aja kita siram kaca tersebut dengan lava ini guys Dan ternyata kaca tersebut langsung pecah Tapi tidak semua ya guys, cuma 2 kaca saja yang pecah berkeping-keping Lanjut kita coba di kaca anti panas penutup oven Karena lavanya panas banget, kaca itu langsung pecah berantakan Oke sekarang kita langsung mau coba di kaca pesawat ini guys Kita ambil lavanya dan disiramkan di atas kaca tersebut Seketika kaca pesawat itu langsung terbakar kayak gini Tapi ternyata yang terbakar itu bukanlah kacanya guys Melainkan lapisan lain yaitu bagian luar dari kaca atau jendela pesawat tersebut Wah ternyata bener-bener kuat juga ya guys kaca pesawat ini Cewek ini mulai berjalan menuju sungai Kemudian dia pun menurunkan tangannya ke sungai itu dan meminta permohonan Dia meminta agar semua orang bisa pulang Dan tiba-tiba muncul segerombolan ikan menuju ke arahnya Seketika ikan-ikan itu membuat pusaran air yang meninggi kayak gini Semua orang terkejut begitu pun dengan gurunya Tangan Agatha mulai ditarik dan tidak bisa dilepaskan Semua orang disuruh mundur dan tiba-tiba muncul sebuah tangan dari sungai itu Setelah ditarik ternyata itu adalah seorang anak cewek Anak cewek itu berterima kasih kepada Agatha karena telah membebaskannya Dan kemudian dia pun menghilang Saat sedang bersedih tiba-tiba muncul burung besar yang mengerikan guys Semua orang jadi panik dan ketakutan dong Mereka ingin berlari dan melarikan diri Tapi ternyata Agatha menyadari kalau burung itu adalah temannya yang gagal saat ujian kemarin Saat ingin menyentuhnya tiba-tiba saja ada pria bernama Tedros langsung menusuk burung itu Seketika burung itu pun hancur berkeping-keping guys Agatha marah kepadanya karena dia telah membunuh temannya Sampai akhirnya keributan pun terjadi Sehingga guru pun terpaksa menyuruh semuanya untuk kembali ke asrama Cewek ini mager banget Dia selalu rebahan di tempat tidur Bahkan setelah makan aja dia langsung buang sampahnya di tempat tidur Tapi suatu hari pas bangun tidur di depannya itu udah ada pelayan khusus Pelayan itu bilang kalau mulai sekarang dialah yang melakukan semuanya untuk si cewek ini Dia tetap rebahan santui aja dan cewek ini pun jadi seneng tuh Mau kemanapun dia digendong kayak gini Bahkan pelayan itulah yang menghasilkan duit guys Waktu pun telah berlalu Karena rebahan terus badan si cewek ini jadi lemah dan gampang sakit Bahkan untuk nafas aja dia harus menggunakan selang oksigen Cewek ini menyesal dan mau bergerak lagi Sehingga selang oksigen itu jadi putus dan cewek ini meninggoy Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati